Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bertemu dengan Ibu Yufi Dharma Putri pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat semuanya ya Sebelumnya kamu sudah mempelajari mengidentifikasi teks prosedur Yaitu tentang pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, dan jenis teks prosedur Kali ini kamu masih mempelajari bab 3 teks prosedur Namun tentang KD 4.5 Menyimpulkan isi teks prosedur Baik yang dibaca dan didengar IPK-nya 4.5.1 Menyimpulkan isi teks prosedur yang dibaca dan didengar Maka tujuan pembelajaran kita hari ini Siswa mampu menyimpulkan isi teks prosedur Nah, apa itu simpulan? Ya, simpulan adalah mengambil intisari bacaan atau ide pokok Dan mencari jawaban ide pokok Kemudian menyusunnya menjadi pernyataan menggunakan bahasa kamu sendiri Lalu, apa itu menyimpulkan teks prosedur? Yaitu mengistisarkan atau merangkum atau meringkas teks prosedur Bagaimana langkah-langkah dan aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan isi teks prosedur? Langkah-langkah menyimpulkan isi teks prosedur Yang pertama, kamu mendengarkan atau membaca keseluruhan isi teks prosedur Yang kedua, mencatat ringkasan pada bagian-bagian penting dari isi teks menggunakan bahasamu sendiri Ambil ide pokok tiap langkah-langkahnya Ketiga, merumuskan simpulan dengan memperhatikan saran penulis pada prosedur kegiatan yang dijelaskan Aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan isi teks prosedur? Yang pertama, simpulan secara setingkas Ambil ide pokok tiap langkah teks prosedur Kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi teks prosedur Ketiga, simpulan bukan merupakan komentar Melainkan isi ringkasan dari teks prosedur Nah, anak ibu mari kita berlatih Di sini, langkah pertama Kamu terlebih dahulu baca keseluruhan teks prosedur Hal ini, teksnya Kamu membaca teks cara membuat mie goreng instan Ini dia teksnya Silahkan, kamu membaca dengan seksama Selanjutnya, ini langkah-langkah membuat mie gorengnya Setelah itu, langkah kedua Kamu tuliskan ringkasan Langkah membuat mie goreng instan pada teks tersebut Dengan bahasamu sendiri Di sini, sudah ibu buat secara ringkas Dari teks yang sudah dibaca Coba perhatikan poin-poinnya Ringkasan langkah pada teks Yang pertama, siapkan panci yang berisi air 300 ml Lalu rebus sampai mendidih dengan api sedang Kedua, buka mie instan dan masukkan mie ke dalam panci tersebut Ketiga, masak mie selama 2 menit Diaduk agar mie matang merata Kempat, tuangkan semua bumbu mie instan ke atas piring Kelima, setelah mie matang Angkat lalu tiriskan Yang keenam, masukkan mie di atas piring isi bumbu Aduk hingga merata Ketujuh, mie goreng instan Siap dinikmati Lalu, langkah ketiga Simpulkan teks tersebut Dengan memperhatikan saran penulis terhadap kegiatan yang dijelaskan Di sini sudah dibuat Yaitu, setiap orang menyukai makanan cepat saji Salah satunya, mie goreng instan Mie goreng instan adalah menu handal yang merakyat Semua kalangan mengemarinya Hal ini dikarenakan rasanya yang lezat dan super enak Juga, proses pembuatannya pun sangat mudah Karena tidak membutuhkan waktu yang lama Maka, lakukan pembuatannya sesuai prosedur yang baik dan benar Agar mendapatkan hasil yang bagus dan nikmat Agar kamu lebih memahami materi kita Silakan kamu mengerjakan tugas Menyimpulkan isi teks prosedur Cara membuat kebab mudah dan praktis ala rumahan Terlebih dahulu, kamu baca keseluruhan teks prosedurnya Ini dia Ingat Setelah kamu baca teks prosedurnya Langkah kedua, kamu tuliskan ringkasan urutan langkah Membuat kebab dengan bahasamu sendiri Yang ketiga, simpulkan saran apa saja yang dikemukakan penulis Agar mencapai hasil maksimal dalam membuat kebab Sampai disinilah pertemuan kita kali ini Semoga kamu memahami materi kita hari ini Dan jangan lupa kerjakan tugas Tetap semangat Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya Terima kasih Sampai jumpa